Halo, saya Teddy Setiawan, kami berasal dari kota Pekanbaru. Dari kecil sampai lulus SMA, saya menghabiskan waktu semua di kota Pekanbaru. Dan dari umur 4 tahun, kami sudah tinggal besar bersama seorang nenek dan jauh dari orang tua. Dari umur 11 tahun, kami sudah ditinggalkan oleh ayah tercinta. Dan dari umur 11 tahun, kami dibesarkan oleh perjuangan seorang ibu. Dan di situ kami banyak belajar dari semangat perjuangan seorang ibu untuk membesarkan 4 orang anaknya. Begitu lulus SMA, saya melanjutkan belajar. Belajar untuk menjadi seorang mahasiswa di kota Yogyakarta. Dan di kota tersebutlah kami banyak belajar tentang arti kehidupan. Dan di kota tersebutlah saya mulai belajar bagaimana membangun sebuah kesuksesan dalam kehidupan. Di kota Yogyakarta, kami menjalani rutinitas ya kebanyakan seperti mahasiswa kebanyakan. Kampus, kos, kumpul main, kampus, kos, kumpul main, dan ya banyak menghabiskan waktu yang tidak berguna. Pada satu ketika, kami didatangi oleh seorang yang luar biasa, ngotot untuk menawarkan tentang sebuah peluang bisnis. Dan awalnya, jujur, saya sangat negatif sekali dengan bisnis tersebut. Tapi karena saya diundang, datang ke sebuah pertemuan, disitu saya bisa melihat sebuah peluang bisnis yang sangat nyata, yang begitu banyak orang semangat tentang bisnis tersebut, dan saya melihat bukti daya pertemuan tersebut. Dan disitu, begitu keluar daya pertemuan, saya memutuskan untuk serius, mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis yang ditawarkan oleh teman saya tersebut. Begitu, kami sangat tertarik sekali dengan bisnis yang ditawarkan oleh teman saya adalah bisnis Tiansi. Kami punya masalah, kami punya kendala, kami nggak punya modal untuk bergabung. Nah, tapi karena keinginan saya untuk sukses begitu besar sekali, saya mencari bagaimana untuk mendapatkan uang tersebut dengan cara mengutang. Nah, disaat saya sudah memulai bisnis ini, kami merasa akan gampang sekali untuk sukses. Ternyata kami melewati proses yang begitu luar biasa, ya antara lain, nggak ada yang lain, penolakan. Kami melewati penolakan, kami dihina begitu banyak teman, banyak teman yang menghindar dari kami, menjauhi kami. Dan menurut saya, ya itu adalah sebuah proses yang harus saya melewati karena saya ingin mencapai sebuah kesuksesan. Ya, dan akhirnya, dengan melewati proses satu demi satu, begitu banyak juga orang mulai bergabung untuk serius membangun bisnis ini bersama kami. Dan begitu kami melewati prosesnya, bisnis kami pun mulai berkembang luar biasa. Dan perkembangan bisnis kami saat ini tersebar di berbagai macam kota, bahkan di luar negeri. Dan hasilnya, dengan kami berjuang, kami bekerja keras melewati prosesnya. Impian kami pun, satu persatu, mulai terwujud bersama Yansi. Untuk saya, Bapak Tiristewan itu adalah sebuah yang sangat musimers sekali. Saya bangga menjadi tim bisnis Bapak Kedistiawan. Beliau memiliki sisi yang sangat besar, layaknya orang besar di dunia. Beliau membangun bisnis ini dari mahasiswa dan belum pernah bekerja. Beliau juga seorang mentor yang sangat luar biasa. Beliau bisa memenangkudah, komitmen, dan pekerja keras. Beliau lewatangan di dunia, banyak sekali orang yang berubah menjadi beliau. Terima kasih telah menonton! Kalau kami bisa, Anda juga pasti bisa!